Intro Ketua Umum PSSI Eric Thaher mengadakan pertemuan dengan PT Liga Indonesia Baru untuk membahas jadwal kompetisi Eric Thaher menyebut jadwal tersebut disusun hingga musim 2027 mendatang Jadwal Liga mulai musim mendatang tersebut akan menyesuaikan jadwal pertandingan tim Nas Indonesia Hal tersebut diunggah Eric Thaher melalui media sosial Instagram miliknya pada Rabu kemarin Eric berharap agenda tim Nas Indonesia termasuk di piala AFF dan juga SEA Games bisa tidak bentrak dengan jadwal Liga 1 Sejatinya sudah cukup lama operator kompetisi menyusun jadwal Liga yang sesuai dengan kalender internasional Hanya saja selama ini yang diakomodir adalah agenda tim senior Hadapun agenda tim kategori usia tidak masuk hitungan Piala Asia U23 hingga SEA Games misalnya tidak akan membuat kompetisi diliburkan Karena ini bukan agenda resmi FIFA Baru-baru ini PSSI membuat kebijakan berani Liga 1 yang baru berjalan beberapa pekan setelah kualifikasi Piala Dunia 2026 Kembali diliburkan oleh PSSI untuk Piala Asia U23 2024 Hal ini cukup mengejutkan Sebab sebelumnya PSSI dan juga LIB menyebut jarwal kompetisi musim ini sudah menyesuaikan kalender FIFA Buktinya Liga berhenti saat Piala Asia 2023 Namun PSSI dan LIB belum bisa menjaga komitmennya sendiri Menyikapi kondisi dan situasi persiapan Piala Asia U23 2024 Liga 1 diliburkan lebih dari satu bulan Persib Bandung di penghujung Liga 1 2023 harus bersiap-siap ditinggalkan sejumlah pemain pilarnya di bursa transfer Liga 1 2024 Rumor yang beredar gerbong hengkang pemain Persib Bandung tinggal menunggu waktu karena berbagai faktor Satu diantaranya adalah permasalahan internal yang menimpa mesin gol andalannya yakni David Asilva Dikutip dari beberapa sumber artikel nasional Inilah daftar tujuh pemain Persib Bandung yang berpeluang angkat kaki di bursa transfer Liga 1 2024 Nama pertama adalah Ridwan Ansori Traker muda Persib Bandung Ridwan Ansori juga kontraknya akan segera usai bersama Pangeran Biru pada tahun 2024 ini Namanya diprediksi tidak akan diperpanjang Persib Bandung menyusul menit bermain yang tidak pernah diberikan maung Bandung Untuk jumlahan geruda selek tersebut Besar potensinya jikalau dipertahankan oleh Maung Bandung Ridwan Ansori bakal dipinjamkan ke tim satelit Bandung United atau tim Liga 2 musim depan Nama kedua Ahmad Jufrianto Nama Ahmad Jufrianto juga masuk ke dalam pemain yang kontraknya akan segera usai bersama Persib Bandung Pemain yang sukses menjadi penentu gelar Indonesia Super League tahun 2014 itu Kontraknya akan segera usai pada akhir musim ini Menilik dari situasi terkini Ahmad Jufrianto berpotensi dilepas oleh Pangeran Biru Potensi dilepasnya Ahmad Jufrianto atau Juppe dikarenakan menit bermain yang semakin menyusul di era kepelatihan Bojan Hoda Nama ketiga Victor Iqbonevo Setelit tiga uang dengan Ahmad Jufrianto Back senior Persib Bandung yakni Victor Iqbonevo juga kontraknya akan segera usai bersama Persib Bandung Kontrak Victor Iqbonevo akan segera usai pada tanggal 24 April 2024 Selang sehari setelah Ahmad Jufrianto Potensi Victor Iqbonevo angkat kaki terbuka lebar dari Persib Bandung Mengingat pemain naturalisasi Negeriya itu saat ini kalah bersaing dengan para pemain muda Persib Bandung Di lini belakang Bahkan sebagai pemain pelapis Selain itu adanya Alberto Yang menjadirkan duet Nikwipas Menjadi sebab lainnya pemain yang kerap bisa papa Victor itu berpotensi bakal dilepas Persib Bandung akhir musim nanti Nama keempat Stefano Betrem Otak serangan Persib Bandung asal Italia Stefano Betrem kontraknya akan segera usai akhir musim mendanak Stefano hanya dikontrak Persib Bandung setengah musim sejak digait paru musim lalu Total 4 gol dan juga 1 asis dari 9 laga menjadi capaian sementara Stefano bersama Persib Bandung Catatan yang tentu saja menawan bagi pemain yang sempat disorot di awal kedatangannya Gaya bermain stylish dan lihai dalam menempatkan posisi menjadi keunggulan seorang Stefano Betrem Melihat penampilan terkini Stefano Betrem bersama Persib Bandung Besar kemungkinan sang pemain akan dipertahankan oleh Bojan Hoda Nama kelima Alberto Rodriguez Marti Bek tangguh Persib Bandung asal Spanyol peninggalan warisan Luis Mia Alberto juga masuk ke dalam pemain yang kontraknya akan usang di akhir musim nanti bersama Persib Bandung Sebagaimana diketahui kontrak Alberto bersama Persib Bandung berdurasi satu musim Akan tetapi Bek berusia 30 tahun itu masih memiliki opsi dalam klausual kontraknya Yang bisa mengaktifkan kontrak baru satu tahun ke depan Secara otomatis jika dikendaki oleh pelatih Persib Bandung saat ini Bojan Hoda Melihat penampilan terkini Alberto bersama Persib Bandung Besar potensinya sang pemain akan dipertahankan oleh Bojan Hoda Meski begitu tidak menutup kemungkinan jika ada tawaran menggiurkan dari klub liga satu lainnya Bakal membuat Alberto Rodriguez Marti angkat kaki dari kota kembang Nama keenam Ezra Walian Pemen serba bisa Persib Bandung Ezra Walian bisa menjadi opsi menarik bagi Dewa United Kontrak Ezra Walian yang akan segera usai bersama Persib Bandung pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebabnya Menilik hal tersebut sejatinya Dewa United bisa mengambil kesempatan untuk coba menggodanya Terlebih sejak kedatangannya di Persib Bandung pada tahun 2022 silam Ezra selalu kesulitan menembus skuad utama Persib Bandung Untuk statistiknya sejauh ini Ezra Walian sukses moral 7 gol Dan 7 asis dari 79 pertandingan Nama terakhir ada David Dasilva Paling mencengangkan dan diluar dugaan yakni potensi hengkangnya David Dasilva dari Persib Bandung Karena adanya permasalahan internal Permasalahan pelik antara David Dasilva dan Persib Bandung Bermula dari manajemen Persib Bandung yang membongkar aksi indisipliner Yang dilakukan sang bombar dalam beberapa kesempatan terakhir Ditambah lagi banyaknya teror yang kini menorfanya beserta keluarga Selesai permasalahannya dengan Persib Bandung diungkap oleh Umum Mokta Kondisi ini bisa saja semakin membuat mudah persebaik Surabaya PSY Semarang Dan terbaru Borneo FC untuk melakukan manuver transpar Dimana ketiganya bisa saja mendapatkan David Dasilva secara cuma-cuma musim depan Buah polemik yang dialami bomber pemilik 21 gol itu dengan timnya Persib Bandung Pelatih Persib Bandung Bojernoda mengungkapkan jadwal David Dasilva kembali ketip Sebagai informasi, David Dasilva kini sedang terbelonggu masalah dengan pihak Persib Bandung Adanya kabar terkait keterlambatan pembayaran uang DP menjadi alasannya Hal tersebut sempat membuat David Dasilva mangkir dari latihan Persib Bandung pada tanggal 26 Maret lalu Pemain berposisikan sebagai striker itu bahkan juga hilang dari skuad Persib Bandung Saat melawan Bengkare FC pada tanggal 28 Maret 2024 Pemain asal Brazil itu rupanya masih mangkir dari latihan Persib Bandung yang berlangsung pada Sabtu lalu Kabar ini diungkapkan langsung oleh pelatih Persib Bandung Bojernoda Lebih lanjut, Bojernoda mengabarkan bahwa pihak Persib Bandung akan segera mengelar pertemuan dengan David Dasilva Untuk menyelesaikan masalah yang ada Pelatih asal Kroasia itu percaya David Dasilva sudah kembali ke tim pada pekan depan Memang David tidak ada di sini Tapi saya dengan informasi terbarunya bahwa Mereka akan bertemu satu sama lain Dan semua hampir selesai Saya yakin dia sudah bisa kembali di pekan berikutnya Jelas Bojernoda Terlepas dari semuanya, Bojernoda tidak terlalu khawatir dengan masalah David Dasilva Menurutnya semua tim memiliki masalah-masalahnya tersendiri Kabar mengejutkan datang dari ekstraker Borneo FC Matheus Pato yang dikabarkan akan dilepas oleh Klub Liga Tiongkok Yakni Sandong Taizan Dengan statusnya yang bakal bebas transfer Apakah Persib Bandung siap menggoda dan membidik pemain asal Brazil ini Untuk memperkuat lini depan Persib Bandung musim depan Seperti diketahui saat ini ketidakjelasan status David Dasilva bersama Persib Bandung masih berlanjut Takunjung datang berlatih terkait konflik finansial dirinya dengan pihak manajemen Persib Bandung Membuat spekulasi nasib David Dasilva bersama Persib Bandung kian di ujung tanduk Terkait hal itu, banyak rumor yang mengaitkan Persib Bandung dengan beberapa striker asing grid A Yang diplot sebagai calon suksesor dari bomber asal Brazil David Dasilva Salah satunya kini datang dari mantan striker gacor milik Borneo FC yakni Matheus Pato Pato bukan nama asing bagi pecinta setak bola Indonesia Terutama setelah ia mencetak 25 gol dalam 32 penampilannya bersama Borneo FC Di Liga 1 tahun 2022 Meskipun sebelumnya Borneo FC telah memagari sang pemain hingga tahun 2025 Langkah tak terduga di awal musim Liga 1 2023 Membawanya berlabuh ke Liga Tiongkok bersama Sandong Taesan Namun penampilan Pato di Tiongkok tidak secerah yang diharapkan Dengan hanya mencerak 2 gol dan juga 1 asis dari 9 pertandingan Spekulasi pun muncul bahwa ia akan dilepas oleh Sandong Taesan Berita ini semakin mendapatkan kekuatan dengan pendaftaran 4 pemain asing baru oleh klub tersebut Sandong Taesan telah mengkonfirmasi 4 pemain asing untuk musim 2024 Leonardo dan Matheus Pato kemungkinan besar tidak akan bertahan di titik Dikutip dari media sosial ex milik Titan 4 Sebuah serat kabar dari Tiongkok Jika benar-benar dilepas Matheus Pato akan berstatus tanpa klub Dan Persib Bandung melihat peluang besar untuk merekrutnya Kemelut masalah David Dasilva dengan pihak manajemen Persib Bandung Membuka peluang bagi Pato untuk menjadi andalan baru di lini serang Persib Bandung Dengan kontrak Pato yang akan segera berakhir Peluang Persib Bandung untuk menggaitnya semakin besar Potensi transfer ini akan memberikan keuntungan besar bagi Persib Bandung Mengingat Pato telah membuktikan kemampuannya di kancah sepak bola Indonesia Kondisi ini bisa menjadi peluang Persib Bandung untuk menambah dagudor yang dibutuhkan oleh tim Peluang ini akan membuka babak baru bagi Matheus Pato dalam mereprestasi di Liga 1 Indonesia Serta memberikan warna baru di lini depan Pangeran Biru Terima kasih telah menonton!